Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Muhammad Rizad Alifil Mahvisual Teknik Sikil UGM Disini saya akan memberikan tutorial tentang Menganalisis struktur Yang kita buat sendiri diantinya Tapi ini jenisnya 3D frame Jadi yang pertama yang harus dilakukan adalah Membuka aplikasi subnya Kemudian Bikin baru yaitu caranya dengan file New model Nah Kemudian Satuan yang digunakan adalah KN M Celcius Kemudian untuk template nya Dipilih yang 3D frame karena Yang mau kita bikin adalah 3D frame Kemudian disini muncul Berapa lantai yang mau kita buat Sama berapa ruang yang mau kita buat Berdasarkan sumbu X sama Y Nah dalam hal ini Saya mencoba Bikin lantainya 2 Kemudian X nya 3 Kemudian ini 4 5 Kemudian Restoran ini Di checklist Kalau misalnya kita mau Membuat sendi Ini saya ganti Kemudian di ok Ya akan muncul 2 tab Disini ada satu yang Tantilannya terdiri Satu yang tantilannya terlihatnya dari atas Kemudian Yang harus dilakukan adalah Yang pertama Kita Menentukan materialnya Dengan cara memilih define Kemudian material Kemudian kita Buat Baru Yaitu Dengan mengklik As new material Nah Karena disini material yang ingin saya gunakan adalah Baja Jadi kita Gunakan steel Sebenarnya disini ada banyak pilihan Cuman yang digunakan steel Kemudian standarnya ASTM A992 Brednya 50 Kemudian pilih ok Kemudian disini Dirangkan Modify Nah Untuk ini Saya Tulis BK 50 Kemudian Properties nya Diisi sendiri Ini 50 40 80 Maksudnya Kemudian Unitnya diganti Jadi Newton dan Metacarpuse Ini buat Memudahkan Konversi Kemudian untuk Modulus Elastifitas nya 207 Untuk angka Poison nya 0,3 Coefficient Thermal nya 12 12 Kali 10 Pangkat Minus 0 Kemudian untuk Modulus Deser nya Tidak bisa diganti Jadi kita ikutin yang dari sana Kemudian untuk Minimum Minus Stress nya 500 Untuk Oh untuk FG nya Kita isi 2 90 Untuk FU nya Kita gunakan 500 Kemudian untuk yang efektif nya Kurang lebih ditambah 40 Dari Minimum Build Stress nya Kemudian yang cancel juga Ditambah 40 Kemudian Oke Oke Kemudian yang dilakukan adalah Mengubah Satuan Menjadi Newton Millimeter Service Setelah itu Kita Mau Mengcustom Section Properties nya Jadi Click Define Section Properties Kemudian Transaction Nah disini Kita bakal Bikin Dimensi Dimensi Dari Struktur yang Mau kita Buat Pertama Add New Kemudian Ini bisa dipilih Bahannya Jadi skill Concrete Atau hormonium Cuma dalam hal ini Kita memilih Skill Kemudian untuk Skill section nya Bisa dipilih Profil Profil nya Dalam hal ini Yang kita beli Wifi Nah Untuk section nya Kita gunakan Kita tulis Dimentinya Buat Memudahkan Dalam pemimpinan Kemudian Ini bisa disesuaikan 200 200 200 200 200 200 200 200 Jadi disini Juga Tergambar Dimensi nya Digambarkan Disini Terus jangan lupa Material nya diganti Dengan DG50 Yaitu Material yang Sudah kita Tambahkan Tapi sesuai Pengenan kita Kemudian Ini di ok Kita bikin lagi Disini kita bikin 3 terlihat Karena Dimensi yang pertama Tidak mencukupi Kita pakai Dimensi setelahnya Dimensi yang lain Ini add copy Semenen nya Kita ganti Dengan Dimensi yang lain 250 14 9 Untuk dimensi nya Juga Dituliskan Yang sesuai 15 15 Jadi bisa Dilihat juga Ini Gambaran dari Dimensi yang kita Tuliskan Kemudian Klik ok Kita bikin Satu lagi Pilihan Dimensi Coba A Namanya Kita diselarkan Sama dimensi nya Kemudian Dimensi nya Juga Diselarkan Dilihat dengan nomornya 10 700 Mulis Gambarannya Sebegini Kemudian Materialnya Sudah di Yang kita Buat Kemudian Di ok Kemudian Ok Kemudian Kita Masukkan Pembebanan Pembebanan Yaitu Caranya Jangan melakukan Ditar Menurut Term Nah disini Kita tambahkan Yang Live Kita isi Isi Live Kemudian Add New New Load Seton Kemudian Ok Nah jadi kita punya Dua Dini sebeban Dini sebeban Hidup dan beban Mati Setelah kita punya Dini sebebannya itu Kita bikin Kombinasi Pembebanan Yaitu dengan cara Clickify Kemudian Load Combination Nah dari yang udah Tadi kita bikin Date sama Live Itu Kita Kita masukkan Yang pertama Kita masukkan Pembebanannya 1,4 Date Disini Kita sesuaikan Share Factor Untuk Date 1,4 Kemudian Di add Nah Bode Untuk Ini Ok Setelah 1,4 Date Lode Kita bikin Lagi Kombinasi Pembebanannya Dalam Meng-click Add New Combo Yang kedua Ini Kita tulis Kombinasi Pembeban 1,2 Date Lode Plus 1,6 Live Lode Kemudian Dalam hal ini Yang Date Date Lode Kita masukkan 1,2 Kemudian Di add Kemudian Yang lain Kita masukkan 1,6 Kemudian Di add Nah Jadi Dari Nama Sama Pembebanannya Udah Disesuaikan Kemudian Ok Jadi Kita punya Dua Kombinasi Perbulanan Yaitu 1,4 Date Lode Dan 1,2 Date Lode Plus 1,6 Live Kemudian Sudah Klik Ok Kemudian Kita Select Semuanya Kemudian Kita Klik Design Kemudian Frame Rode Maksudnya Frame Kemudian Frame Section Nah Di sini Kita Buat Memasukkan Dimensi Yang Mau kita Gunakan Di struktur Kita Kita Kan Tadi Dan Bikin 3 Custom Dimensi Yang pertama Kita Coba 200 X 200 X 12 X 8 Apa Ini Memenuhi Kuat Buat Menahan Beban Yang Mau kita Taruh Nanti Kita Ok Nah Di sini Sudah Pergambar Sudah dituliskan Dimensi Dari Tiap Batang Kemudian Dilakukan Pembanan Yaitu Dengan Cara Yang pertama Kita Pilih Dulu Lantainya Yang Mau Dikasih Beban Bisa Diklik Di Tab Yang Kanan Kemudian Bisa Klik Yang Tambah Atau Toto Kebawah Buat Memilih Lantai Mana Yang Mau Dikasih Beban Yang Mau Diselect Nah Dalam Hal Ini Yang Mau Kita Kasih Beban Yang Mau Kita Terek Pertama Yaitu Yang Di Lantai Lantai Satu Kemudian Ini Sebelum Kita Ganti Dari Lanjutkan Meter Service Ini Di Lantai Dua Kita Agur Dulu Kemudian Kita Lantai Lantai Satu Kemudian Yang 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 Lantai Satu Diselect Diselect Sudah Diselect Semua batang Di Lantai Satu Kemudian Dilakukan Pembelanan Yaitu Dengan Cara Assign Frame Road Kemudian Distributed Karena Yang Yang Kita Masukkan Adalah Beban Merata Nah Untuk Ini Road pattern Kita Isi Dead Kemudian Ini Global Road direction Grafit Tasi Kemudian Road type Forge Untuk Dengan Formulat Kita Isi 60 Untuk Relative Distance Seperti ini Relative 0 Kemudian Kita OK Nah Kemudian Untuk Yang Lantai Berikutnya Diselect Semua Tiga Kemudian Melakukan Bebanan Lagi Dengan Melakukan Assign Download Distributed Kemudian Uniform Loadnya Kita Isi Dicapur Setelah Dicapur Dicapur Kemudian OK Setelah Dilakukan Pemberian Beban Kita Lihat Pemberian Dan Meng-click 3D View Jadi Disini Kita Lihat Beban Beban Yang Ada Di Set Batang Kemudian Dilakukan Analisis Dengan Meng-click Analisis Kemudian Set Analysis Option Spaceprime Kemudian Disini Bisa Diberit Space Frame 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 Cuma Untuk Hari ini Kita P Frame Frame Set Oke Kemudian Kita Rank Jadi Semua yang Sudah Kita Set Dari Awal Ada Dua Cara Kemudian Disini Sudah Shortcut Cuma Untuk Secara Satunya Kita Lakukan Dengan Break Analis Kemudian Plan Analysis Case Nah Disini Ada Beberapa Case Yang Ada Kemudian Untuk Model Ini Dimatikan Agak Tidak Merun Karena Model Ini Untuk Lumpah Kemudian Di Run Dengan Klik Run Now Nah Dalam Hal Ini Harus Dicep Lebih Dahulu Buat Merun Yaitu Kita Bikin Revers Ok Save Nah Ini Adalah Refleksi Yang terjadi Di Tiap-tiap Batang Kemudian Untuk Lebih Berhasilnya Kita Bisa Lihat Gaya Dalamnya Dengan Mengklik Display Kemudian Show Focus Dresses Range Cables Dan Vendance Nah Disini Kita Bisa Pilih Komponen Apa Axial Force Atau Share Atau Torsi Atau Moment Dan Hari ini Yang pertama Kita Coba Share Yang Dua Dua Oke Nah Disini Terlihat Digambarkan Digambarkan Desa Yang Dialami Setiap Batang Kemudian Kalau Emang Mau Dilihat Input Yang Moment Bisa Ditulih Moment Tiga-tiga Nah Ini Dilihat Gambar Ganti Moment Dilihat Kemudian Setelah Kita Tahu Gaya-gaya Gaya-gaya Dalam Kita Desain Frame Design Dan Eject Of Structure Untuk Ngecek Apakah Batang-batang Yang Kita Bikin Dari Awal Itu Kuat Untuk Menumpu Beban Yang Kita Bikin Nah Kemudian Disini Pergambar Ada beberapa Warna Yaitu Biru Merah Kuning Dan Hijau Jadi Artinya Kalau yang Merah Itu Enggak Kuat Menumpu Bebannya Kemudian Yang Kuning Dan Hijau Itu Masih Dalam Batas Yang Bisa Dibatang Si Kemudian Yang Biru Artinya Adalah Boros Jadi Kita Bisa Menggunakan Dimensi Yang Objektif Buat Buat Buban Yang Kita Berikan Nah Kemudian Untuk Belangkal Ini Pacang Batang Yang Merah Harus Kita Ganti Dimensinya Karena Enggak Kuat Buat Menumpu Bubannya Dengan Melakukan Design Steer Frame Design Kemudian Verify All Members Pass Jadi Ini Sudah Terpilih Empat Batang Yang Sekiranya Enggak Kuat Menumpu Buban Kemudian Kalau Misalnya Enggak Kuat Untuk Buban Dicanti Dimensinya Dengan Menggunakan Yang Pertama Di Unlock Model Oke Kemudian Assign Kemudian Frame Transaction Nah Kemudian Tadi kan Yang Udah Kita Pilih Yang Kutama 200 Kali 200 Kali 12 Kali 8 Ini Ternyata Enggak Kuat Untuk Menumpu Bubannya Jadi Kita Ubah Dimensinya Jadi Dimensi Yang Kedua Jadi 250 Kali 250 Kali 4 Kali 9 Oke Jadi Keempat Button Yang Tadi Sudah Kita Select Yang Tidak Mampu Menahan Leban Dicanti Dimensinya Lebih Besar Kemudian Kita Lakukan Lagi Run Kemudian Run Now Ini Refleksi Yang Terjadi Kemudian Kita Check Lagi Strukturnya Dengan Memudahkan Design Strukturnya Design Dan Start Design Set 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 Nah Ini Masih Terlihat Ada Merah Kemudian Kita Sharep Lagi Masih Ada 4 Still Frame Yang Tidak Memiliki Sarat Kemudian Kita Unlock Nah Keempat Batang Yang Ternyata Makin Juga Memangku Kita Ganti Dengan Beratang Design Trend Transaction Kemudian Kita Building Glam Dari 50 Kemudian Kemudian Dari Keba Lagi Kami Sama Dan Haktunya Kita Lihat Lagi Strukturnya Nah Ini Udah Nggak Ada Lagi Batang Yang Narah Cuman Ada Batang Yang Biru Tidak Artinya Batang Ini Boros Nah Kemudian Untuk Batang Yang Giru Ini Karena Boros Jadi Lundangnya Bisa Diganti Dengan Dimensi Batang Yang Lebih Kecil Dari Ini Tidak Boros Jadi Batang Yang Lebih Kecil Sebenarnya Bisa Juga Menumpu Beban Yang Sudah Kita Berikan Tetapi Dalam Hal Ini Pada Sempatan Ini Saya Hanya Bisa Memberikan Tutorial Sampai Di Sini Bisa Dicoba Untuk Dimensi Yang Masih Giru Ini Diganti Jangan Dimensi Yang Haktunya Haktunya Sehingga Tidak Ada Lagi Warna Yang Merah Dan Biru Sehingga Kalau Sudah Tidak Ada Warna Merah Dan Biru Itu Artinya Struktur Kita Sudah Efektif Dalam Arti Tidak Boros Dan Kuat Untuk Menumpu Beban Yang Kita Inginkan Beban Yang Ada Yang Mau Dibungu Sehingga Struktur Yang Kita Desain Kuat Dan Tidak Boros Sekian Tutorial Yang Dapat Saya Sampaikan Assalamualaikum Wb Terima kasih Tidak